Pemerintah Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyalurkan bantuan sosial tahap 1 kepada masyarakat di dua kejamatan. Dua kejamatan yang belum disalurkan yakni Kejamatan Bukit Kerman dan Kejamatan Gunung Raya. Penyaluran bantuan sosial Pemkap Kerinci kepada masyarakat dilakukan melalui warung yang ada di setiap desa. Warung desa yang terpilih untuk menyalurkan bansos nantinya akan ditransfer dana kepada pemilik warung. Pemilik warung akan menyediakan bantuan berupa sembako yakni beras, minyak goreng, gula, telur, dan beberapa sembako lainnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kerinci Samardin menyebutkan, Dua kejamatan yang belum disalurkan yakni Kejamatan Bukit Kerman dan Kejamatan Gunung Raya. Namun tidak semua desa yang ada di dua kejamatan tersebut belum disalurkan. Hanya ada beberapa desa yang bantuan sosialnya belum disalurkan. Namun Samardin tidak menyebutkan jumlah desa yang belum menerima bansos. Penyebabnya antara lain adalah karena rekening pemilik warung berbeda dengan rekening yang diserahkan kepada Dinas Sosial, sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan. Untuk saat ini pihaknya telah mengajukan kembali agar dana tersebut dapat dicairkan dan ditransfer kepada pemilik warung. Disinggung mengenai bantuan tumpang tindih, Samardin menjelaskan tentu ada, namun hanya sedikit. Maka dari itu untuk penyaluran tahap kedua tidak tumpang tindih lagi. Ditargetkan pada bulan ini, bantuan sosial tahap satu telah selesai semua dan tahap dua akan segera disalurkan kepada masyarakat. Di bulan Juli ini kita salurkan. Kita buat perjanjian dengan pemilik warung bahwasannya untuk menyalurkan para masyarakat. Warung itu yang kita kasih kepercayaan. Mereka yang beli barangnya, mereka yang menyalurkan ke masyarakat. Untuk penyaluran bantuan sosial yang berasal dari APB di Kerinci, diberikan kepada 21 ribu kepala keluarga yang tersebar di 18 kejamatan di Kerinci. Penyaluran dilakukan sebanyak tiga tahap. Fendri Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!